Intro Pak Roki Gerung itu belum ada sertifikat Pak Roki Gerung ini kan orang berani dia Berani menyerang presiden Masa dengan sentur si tinjak gak berani Bahkan saya mengingatkan juga kepada BUMN Pada PTPN Jangan membiarkan tanahnya Itulah dikuasai, diduduki oleh orang Satu tahun, dua tahun dan sebagainya Masa dia tidak berani menghadapi sweet tank Ya kan, pemilik Sentul Siti Dengan presiden saja berani Halo ketemu lagi di Newsmaker Obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika Pekan ini perhatian publik mengarah ke sengketa tanah Antara tokoh yang dikenal luas dengan nama Roki Gerung Dengan developer PT Sentul Siti Kasus tanah ini bahkan sempat menjadi perhatian Tenaga ahli utama kantor staf residen Alimuhtar Ngabalin Yang juga ikut mengomentari sengketa tanah ini Nah, untuk mengetahui duduk persoalan tanah ini Di mata Badan Pertahanan Nasional Atau BPN Kita sudah bersama dengan jurubicara BPN Mas Taufik Kulhadi Yang sudah bergabung dengan kita di Zoom Selamat sore Mas Taufik Selamat sore juga Apa kabar Mas? Sehat-sehat ya? Sehat-sehat Mas Sehat-sehat selalu ya Mas ya? Ya Alhamdulillah Oke, baik Mas Taufik Saat ini kan masyarakat menyoroti kasus tanah Antara pengamat politik Roki Gerung dengan PT Sentul Siti Nah, kita diskusi soal sengketa tanah ini Dengan tujuan menjadi pelajaran buat publik Agar lebih berhati-hati Jika berurusan dengan jual-beli tanah atau bangunan Nah Mas Taufik Hingga saat ini Baik Roki Gerung maupun Sentul Siti Keduanya bersikukuh memperoleh tanah dengan cara yang sah Nah Mas Taufik Apakah ada pihak-pihak terkait dengan Roki Gerung atau Sentul Siti Yang melapor atau mengajukan pengecekan ke BPN setempat Tentang sengketa tanah ini Mas? Sebetulnya bukan persis dengan Roki Gerung Mungkin ada berapa warga yang lain ya Oke Karena itu saya tidak spesifik kepada Pak Roki Gerung ya Karena ada sejumlah anggota masyarakat yang lain di sana Tapi yang kita ketahui bahwa Sejauh ini Pak Roki Gerung itu belum ada sertifikat Oke Dan sejauh ini Sentul Siti itu adalah telah memiliki HGB Di atas tanah tersebut Nah kami yang belum kami pahami betul adalah masalah koordinatnya Apakah Yang Tempat Tanah yang Milik Pak Roki Gerung dan teman-temannya itu Apakah itu adalah tumpang tinggi dengan HGB Tetapi yang kita pahami dulu adalah HGB itu Yang dimiliki oleh pihak Sentul Siti itu adalah Telah Telah diurus HGB-nya adalah sejak 2009 Kalau nggak salah saya Sentul Siti sendiri itulah merupakan sebuah areal perumahan yang telah memiliki hak mereka Adalah berada di situ sebelum reformasi Jadi sudah lama sekali Oh sudah lama ya Pak ya Kemudian HGB tersebut adalah yang telah HGB yang Diperoleh yang terakhir oleh Sentul Siti Itu adalah Tahun 2013 mungkin HGB di Sentul Siti 2013 Jadi ini harus diketahui dulu karena saya berpikir bahwa persoalan-persoalan mungkin ada Jadi kami tentu saja sekarang ini Pihak pemerintah sekarang ini Akan berusaha kalau ada masalah tersebut Masalah-masalah yang terjadi di masa lalu Maka akan coba kita perbaiki Sekarang ini Tetapi kami ingin beritahukan bahwa apa yang berlangsung sekarang ini adalah Semua adalah telah terjadi adalah sebelum Pemerintahan di bawah kewitmenan Pak Jokowi Jadi Sentul Siti itu telah ada di situ pada masa sebelum reformasi Kemudian HGB itu adalah telah diberikan sebelum masa Pak Jokowi Itu untuk dipahami Oke Mas Nah sejauh ini Mas Apakah informasi apa yang BPN bisa sampaikan ke publik nih Mas Tentang kisruh yang terjadi antara Kubu dari Rocky Gerung dengan PT Sentul Siti Terutama soal rencana BPN nih Yang saya sempat baca di media-media online Bahwa BPN akan mengecek titik koordinat tanah sengketa Apakah sudah dilakukan Mas? Saya ini baru datang dari Aceh Di Aceh saya sudah selama seminggu berada di sana Nanti mungkin besok saya akan mengecek apakah sudah dilakukan Kalau memang sudah maka Tentu saja akan diberitahukan kepada publik Tetapi saya ingin mengatakan bahwa persoalan tanah harus hati-hati Tanah itu pelik di Indonesia karena kita memiliki karakter yang berbeda Dengan di negara lain persoalan pertanahan Karena misalnya di Eropa itu tidak ada yang disebutnya mafia tanah Karena tanahnya sudah beres semuanya Kalau kita itu masih banyak persoalan tersebut Itu bukan persoalan kekinian kita Tapi karena latar belakang kita Karena biut kita adalah sebuah daerah jajahan Belanda Ketika kemudian Belanda pergi Walaupun kita telah ada undang-undang tersebut yang disebutkan undang-undang Poko Agraria Tetapi tumpang ini antara hak barat Hak yang ditunjukkan oleh Belanda Dengan kemudian hukum adat yang berlaku sekarang ini Di dalam situasi yang mungkin ada kekosongan hukum dan sebagainya Maka masuk mafia Mafia itu adalah paling senang itu adalah terutama berada di Pulau Jawa Kebanyakan berada di Pulau Jawa Pak Karena kenapa tanah di Pulau Jawa itu adalah paling mahal Secara harga dan ini ya Mas Benar Kemudian mafia itu Yang paling banyak saya rasa di daerah Jakarta Jabutabik Ya Dan Jawa Barat Dan di Bogor ini paling banyak Karena Bogor ini adalah sebuah wilayah yang dekat dengan Jakarta Dan tanahnya sangat indah Karena itu adalah mafia itu banyak Bermain di sana Nah karena itu kalau kita membeli tanah harus hati-hati Jangan kemudian kita dipermainkan oleh mafia Mafia itu adalah mafia besar ada mafia kekir Kalau mafia besar itu Itu adalah jaringannya luas sekali Jaringannya adalah dengan BPN sendiri Itu di dalamnya barangkali Mada Kemudian ada dengan pengadilan Ada dengan penegak hukum Itu mafia besar Tapi mafia-mafia kecil itu Apa yang disebut dengan Biong Itu macam-macam Nah Kalau kita membeli tanah bagaimana? Kalau kita membeli tanah itu Kita harus pastikan bahwa tanah tersebut Tidak tumpang timi Bukan tanah orang Yang dijual oleh orang lain Oke Tanah orang yang dijual oleh orang lain Itu cara mengeceknya bagaimana itu Mas? Nah misalnya tanah saya Ya Kemudian saya mungkin jarang datang ke sana Saya suruh jaga pada seseorang yang lain Maka dijual oleh orang lain Tanpa semengetahuan Mas Taufik itu? Tanpa semengetahuan saya Itu sering sekali terjadi Jadi bagaimana kita untuk memastikan hal tersebut Maka untuk memastikan hal tersebut adalah Kita harus Menanyakan kepada Kepala desa Kepala desa setempat Kepala desa setempat Apakah Ini adalah tanah Ini adalah betul-betul Tidak ada masalah Jadi tanah Tanah yang tidak bermasalah itu disebutlah Tanah yang clear and clean Jadi Kepala desa sudah pasti tahu Karena semua jual beli tanah Di desa tertentu adalah Harus pengetahuan Kepala desa Jadi kalau tidak Tidak bisa kita bikin AJB Tidak ada pengetahuan AJB Dan tanpa sepengetahuan Kepala desa Tidak mungkin ditingkatkan haknya Menjadi sertifikat Jadi karena itu adalah Kita harus membelinya Melalui Kepala desa Sepengetahuan Kepala desa setempat Benar Nah itulah Pentingnya kita Berhubungan dengan Kepala desa Nah kalau misalnya Kita mengatakan Telah membeli tanah tersebut Sepengetahuan Kepala desa Oke Karena Kepala desa itu kan Mungkin berganti Setelah dua kekod Ya Ada pergantian pembimbingan Mungkin tanahnya Kemudian Mungkin bisa saya Di desanya tidak lengkap Dokumennya Tidak teratur Terurus dengan baik Oke Ya Kepala desa berikut Tidak tahu Bahwa tanah tersebut Telah milik seseorang Telah menjadi milik seseorang Yang ditandatangani oleh Kepala desa sebelumnya Oh file-file itu Tidak tersimpan gitu Barangkali Oke Lantas Kepala desa berikutnya Menjual juga dia Ya kan Itu bisa saja terjadi Seperti itu Saya ingin sampaikan Jadi bukan berarti Kepala desa itu Bisa seperti itu Jadi untuk Clear and clean itu Tentu saja Berlapis Pertama adalah Kepala desa Kemudian harus Dicek oleh notaris Yang ketiga adalah Dari BPN sendiri BPN harus Kita Betul-betul Apakah tanah tersebut Masuk di dalam Peta kawasan tertentu Misalnya Dia HGB BPN tertentu Atau dia telah menjadi Mili Hak milik seseorang Yang lain Dan sebagainya Itu harus Seperti itu Cek and re-check ya mas ya Cek and re-check Nah saya pikir Kalau seperti itu Banyak yang akan selamat Tetapi jangan Tiba-tiba kita telah membeli Ya Telah membeli pada seseorang Tanpa sepengetulan Kepala desa Itu sangat berbahaya Jadi kalau orang itu Adalah datang Mengatakan ini Saya beli ya Nah itu hati-hati Tetapi seharusnya Kalau kita membeli Itu atas pengetahuan Kepala desa Oke Baik mas Kembali lagi ke Kasus yang Seseorang kita bahas ini Apakah sudah ada Kesimpulan awal nih mas Siapa yang sebenarnya Berhak atas tanah tersebut Ya kita lihat Nanti Ya Saya sampai sekarang Belum mengetahui Siapa ya Tetapi Ini Kita akan selesaikan Nanti dengan baik-baik Dengan Pak Roky Gerung Pasti akan membantu saya Pak Roky Gerung ini kan Orang Berani dia Ya kan Berani menyerang Presiden dan sebagainya Masa gak berani Dengan suhitek Masa dengan sentur Siti Yang gak berani Saya yakin berani Karena itu Nanti saya minta Di backup oleh Pak Roky Gerung Oke Baik mas Jadi nanti Akhirnya Hanya akan ada Satu sertifikat ya mas Yang diakui negara ya Atau dua Sudah pasti Tidak mungkin Ada sertifikat Di atas HGB Ada sertifikat SHM Itu tidak mungkin ya Nah itu kita cek Yang benar nanti Oke Baik mas Satu lagi pertanyaan Yang ingin diketahui publik nih mas Tentang somasi seketa tanah nih mas Apakah bisa nih mas Salah satu pihak Meminta langsung Mengosongkan Bahkan meminta Merobohkan sendiri Bangunan Atau seperti apa mas Itu adalah persoalan lain Karena itu saya beritahukan Kalau Tanah itu ya Ibarat istri kita Oh istri Oke Jadi kalau kita punya Kalau ada istri kita Walaupun kita telah Nikahi Ya Secara benar Secara secara Tapi kalau misalnya Nanti kita tidak pernah datang Tidak pernah Melihat Tidak memberi Itu kemudian istri-istri bisa hilang Tanah juga demikian Walaupun kita telah Mengikat Ya Sudah ada sertifikat Dan sebagainya Tetapi kita tidak pernah datang Maka lama-kelamaan Itu tanah tersud Bisa diduduki oleh orang Diduduki Satu hari Dua hari Sebulan Tiga bulan Dan sebagainya Kalau misalnya Di dalam waktu Kurun waktu yang pendek tersebut Kita tidak mengusiknya Ya kan Maka bisa Berlangsung Bisa Sebelas tahun Dua puluh tahun Dan sebagainya Kalau sudah dua puluh tahun Itu bisa menjadi milik orang Jadi Sedikit Kalau kita tidak pulang Dan sebagainya Bisa lari ke orang lain Bisa lari ke orang lain Itu adalah salah kita Demikian dengan tanah Nah kalau tanah itu Di depan mata kita Itu kemudian diduduki oleh orang lain Dan kita tidak mengatakan bahwa Ini adalah milik saya Tetapi ketika itu adalah milik saya Itu kita di depan mata Milik saya Tetapi kita ketahui orang di situ Ada warga Ada masyarakat yang Mendiami tanah kita Bangun apa Bangun apa di tanah Dia bangun Dan sudah bukan hanya Dalam ukuran bulan Atau beberapa tahun Tetapi sudah belasan tahun Berarti bisa dibilang Orang itu sudah menguasai Fisik tanah tersebut ya mas ya Nah itu berarti Orang lain sudah menguasai Fisik tanah tersebut Nah dalam kondisi seperti itu Tidak bisa Kemudian Secara Sepihak kita adalah Mengusir mereka Oh gitu Meskipun secara Sah dan legalnya Kita mempunyai Surat-surat Ya sudah Puluhan tahun kan Seperti itu Saya tidak mengatakan Dalam waktu Setahun dua tahun ya Puluhan tahun ya mas ya Setahun dua tahun itu Langsung kita usir saja Tetapi kalau sudah Belasan tahun kan Tidak mungkin kita usir Seperti itu Ya kan Apalagi barangkali Pembelinya ini adalah Pembeli yang Membelinya dulu Pemilik sebelumnya Itulah Telah menguasai Secara turun-temurun Ya kan Misalnya seperti itu Ya kan Lantas dia Ketika dibeli oleh Orang yang Kedua Ya Dia tidak mengetahui Bahwa Tanah tersebut Barangkali sudah HGD Oke Statusnya sudah berubah Sudah berubah Jadi Kalau sudah seperti itu Maka Kalau kita ingin Mengusongkan Tanah tersebut Kita harus Minta pengadilan Kita membawa Bahwa ini adalah Kami adalah Pemegang HGU Ini yang kami Ulu secara sah Ini orang ini Telah belasan tahun Menduki Kami ingin mereka Pergi Jadi dikosongkan Minta pengadilan Yang mengeksekusi Ya Kita tinggal menyiapkan Semua administrasi Secara lengkap itu Tadi mas ya Ya betul Untuk melakukan Itu ke pengadilan Pengadilan yang akan Mengeksekusi Mengeksekusi Pengadilan itu akan Membawa Jaksa Kesana nanti Sebagai eksekutornya Ada kemudian Penyegak hukum Yang lain Jadi tidak bisa Kita serbu Kemudian dengan Pereman Sesuka hatinya Gak boleh Kalau sudah belasan tahun Dikah puluhan tahun Itu ingat Betul Itu kepada Bukan persoalan Disentul saja Tetapi dimanapun Karena itu Bahkan saya mengingatkan Juga kepada BUMN Pada PTPN Jangan Membiarkan Tanahnya Itulah dikuasai Diduduki oleh orang Satu Satu tahun Dua tahun Dan sebagainya Kemudian pada saatnya Kita ingin menetapkan Batas Ketika kita ingin Mengembalikan batas Kita ketahui Ada masyarakat Sudah menduduki Tanah kita Atau tanah PTPN tersebut Itu akan Menjadi Sangat susah Kita Menyelesaikan Persoalannya Jadi bukan hanya Kepada Sentul City Atau kepada Perusahaan-perusahaan Lain Tetapi juga Kepada PTPN Hati-hati Kalau kita Menguasai tanah Ada HGB Ada HGU Tetapi kita Tidak tahu Tapal Batas Dan kemudian Kalau memberi Tanah masyarakat Itulah Perusahaan Apapun Itu Harus mengetahui dulu Status Masyarakat Yang menuduki Tanah tersebut Jadi Jangan membeli Tanpa Kemudian Sembarangan Hanya Sepihak Dengan kepala desa Karena kepala desa Itu Kalau dengan Perusahaan besar Dia Kita kasih uang Sudah selesai Tetapi tanpa Seperti bukan Masyarakat Jadi harus Musawarah Dan sebagainya Jadi Tidak boleh Sembarangan Kita Menuduki Tanah orang Membeli Tanah orang Tanpa Mengetahui Itu adalah Saya ingin Sampaikan Bukan hanya Kepada Perusahaan-perusahaan Swasta Tetapi juga Kepada PTPN Dan sebagainya Semuanya Baik Baik Mas Tafik Nah Mas Tafik Saya ingin Konfirmasi Apakah betul Bahwa Tanah Sengketa Tersebut Adalah Tanah Hasil Pelepasan Sertifikat Hak Guna Usaha Atau HGU Milik PTPN 12 Pasir Maung BUMN Betul demikian Saya akan Cek dulu Secara persis Karena saya Ini adalah Tidak ada data Di tangan saya Terhadap Pertama tersebut Mungkin Besok Saya bisa Mencoba Konfirmasi Hal tersebut Baik Kepada Kantor Pusat BPN Kantor Pusat Di sini Maupun Kantor Kantor Pertanahan Di Di mana Di Bogor Terhadap hal tersebut Oke Baik Mas Bahkan Lahan tersebut Infonya Karena Lahan tersebut Kemudian Ditingkatkan Kepemilikannya Dari HGU Menjadi HGB Hak Guna Bangunan Artinya Sudah Selangkah lagi Menuju SHM Jadi Betul Pak Bisa seperti itu ya Lahan negara Bisa dialihkan Ke rakyat Kalau Masalah HGB Dan SHM HGU Ke HGB Bisa saja Tapi HGB Kepada SHM Itu kan Person lain Kalau Kalau HGB Dan HGU Biasanya diberikan Kepada perusahaan Tetapi Kalau SHM Itu diberikan Kepada pribadi Jadi Kalau perusahaan Besar Itu Tidak perlu Juga Mengurus Kepada SHM Tetapi Kalau dia Bangun HGB Kemudian HGB Itu dibangun Rumah Rumah-rumah Tersebut Nanti Akan Akan Dijual Kepada Masyarakat Itu Masyarakat Boleh Nanti Adalah Mengurus SHM Di atas Tanah Tersebut Tidak ada Masalahnya Itu adalah Bisa Secara undang-undang Tidak ada Masalahnya Oke Mas Taufik Atas terjadinya Sengketa tanah Di sentul ini Mas Mungkin Mas Taufik Bisa mengingatkan Agar masyarakat Bisa waspada Jangan sampai Terjebak pada Jual-beli Dengan mafia Tanah Yang sempat Disinggung Tadi Nah Seperti Seperti Apa sih Mas Sepak terjang Mafia Tanah Ini Kalau Saya ingin Sampaikan Bahwa Mafia Tanah Itu Mungkin Hanya Ada Di Indonesia Kalau Di Negara Lain Hampir Tidak Ada Mafia Tanah Mungkin Karena Latar Belakang Sejarah Kepemilikan Aset Negara Yang berpindah Dari Belanda Kepada Pemerintah Republik Indonesia Kemudian Pemerintah Dalam Perjanjian Pada tahun 50 Disepakati Bahwa Seluruh Aset Belanda Diberikan Akan Diserahkan Kepada Pemerintah Indonesia Karena Itu adalah Sejumlah Perkebunan Belanda Menjadi PTPN Seperti PTPN 8 Itu Belanda Dulu Kemudian Ada gedung Gedung Ada Sebagainya Itu Belanda Kemudian Ada Ada Tambang Dan Sebagainya Itu Belanda Itu Menjadi Milik Indonesia Nah Kalau Milik Indonesia Seperti Misalnya Ada Hand-on Profonding Itulah Bentuk Kepemilikan Yang Dulu Diberikan Kepada Kepada Entitas Yang Tinduk Kepada Hukum Belanda Apakah Itu Warga Negara Yang Berada Di Bawah Belanda Tinduk Yang Hukum Belanda Kemudian Perusahaan Kemudian Ada Erpah Dan Sebagainya Itu Kalau Hampir Mirip Dengan HGB Sekarang Jadi Sewa Erpah Itu Sewa Pada Pemerintah Yang Itu Bisa Dikembalikan Lagi Itu Disebut Hak Belanda Hak Barat Jadi Seperti Hendom Itu Kemudian Erpah Dan Sebagainya Itu Hak Barat Nah Tetapi kan Di Indonesia Ada tanah-tanah Yang dikuasai Oleh Tidak Oleh Pemerintahan Kolonial Belanda Tapi Juga Dikuasai Oleh Para Pimpinan Lokal Seperti Sultan Raja Dan sebagainya Mungkin Juga Di luar Itu Ada tanah Yang Yang Sebetulnya Adalah Dalam Hukum Disebut Tanah Negara Tanah Bebas Tapi Seperti Hutan Dan sebagainya Itu Menjadi Milik Pemerintah Dibawalah Kedaulatan Republik Indonesia Nah Ketika Tahun 60 Kita membuat Undang-Undang Undang-Undang Namanya Undang-Undang Popul Kepul Itu Semua Hak Barat Itu Kita Konversikan Misalnya Yang Kita Sebut Dengan Hendom Itu Harus Dilaporkan Kalau Dilaporkan Maka Dia Akan Konversikan Dalam Undang Menjadi Hak Milik Dan sebagainya Kalau Itu Milik Pribadi Menjadi Berikutnya Adalah Dikuasai Oleh Keturunan Oleh Oleh Ahli Warisnya Kalau Misalnya Punya Perusahaan Belanda Akan Menjadi Milik Pemerintah Indonesia Kalau Swasta Itu Bisa Saja Tidak Dilaporkan Kemudian Akan Dibuduki Oleh Masyarakat Masyarakat Bisa Melaporkan Dan Kemudian Oleh Pemerintah Pasti Diberikan Tahun 60 Sampai Tahun 80 Itu Masa Konversi Tersebut Setelah Tahun 80-an Maka Dianggap Persoalan Ehendom Sudah Selesai Tetapi Persoalannya Ada Ehendom Itu Tidak Dilaporkan Ada yang Tidak Dilaporkan Ya Karena Tidak Ada Pemiliknya Sudah Lari Ke Belanda Dan Sebagainya Ya Kan Itu Menjadi Tidak Jelas Pemiliknya Barangkali Begitu Ya Kan Jadi Itu Tanah-tanah Yang kosong Seperti Itu Itu Kemudian Ada Masyarakat Yang Tidak Punya Sertifikat Dan Sebagainya Dan Dalam Situasi Seperti Itu Datanglah Muncullah Mafia Oke Itu Mafia Jadi Tanah Tersebut Kemudian Mereka Akan Akan Apa Namanya Akan Memperburkan Nah Misalnya Dimana Lagi Mafia Itu Mafia Itu Misalnya Dulu Ada Rencana Rencana Pemindahan Ibu Kota Ke Jonggol Ya Maka Di Jonggol Itu Menjadi Rame Sekali Tanah-tanah Masyarakat Itu Tanah Itu Dikuasai Kemudian Dibeli Sesuka Hatinya Iya kan Kemudian Kepala Desa Mereka Letakkan Disitusi Oleh Mafia Kemudian Bekerja Sama Dan Kemudian Pindah Tangan Tanah-tanah Orang Sesuka Hatinya Kemudian Banyak Terjadi Pembunuhan Segala Itu adalah Mafia Ada Mafia Juga Begini Saya Beritahukan Ada Mafia Yang Dia Ini Sangat Kuat Ya Kemudian Dia Akan Melepas Seseorang Tengah Masyarakat Untuk Melihat Tanah Ya Mengirimkan Wakil Atau Mata-mata Ya Betul Kemudian Orang Tersebut Akan Melihat Tanahnya Memiliki Potensi Potensi Kedepannya Bagus Lantas Di atas Tanah Tersebut Dia Bikin Girik Lain Girik Palsu Oh Gitu Girik Palsu Dan Sebagainya Kemudian Mungkin Dia Bermain Dengan BPN Bisa Bermain Dengan Pihak Penegak Hukum Bermain Dengan Lobis Tiba-tiba Tanah Yang Demikian Rupa Itu Di Pengadilan Bisa Dimenangkan Melah Dia Padahal Itu Dengan Girik Palsu Tapi Dengan Pengakuan Kepala Desa Jadi Kepala Desa Atau Lurah Itu Telah Dibayar Itulah Pekerjaan Mafia Juga Jadi Tanah Tanah Dari Mana Itu Diambil Oleh Mereka Semuanya Bisa Juga Ada Mafia Yang Ingin Seperti Kasus Pak Dino Patijalal Oh Iya Sempat Rame Juga Jadi Dia Memanfaatkan Ini KTP KTP Itu Mungkin Kan Sekarang Mudah Namanya Tetap Tetapi Wajahnya Diganti Di KTP Oh Namanya Sama Cuma Foto Dan Tampilan Diganti Itu adalah Ada teknologi Mudah Diganti Jadi Orang Yang Ada Fotonya Datang Ke DPN Ini Tanah Saya Dengan Data Yang Sesuai Di KTP Di KTP Tetapi Sebenarnya Yang datang Sudah orang lain Karena Gambarnya Sudah Orang BPN Melihat Oh Ini Wajahnya Mirip Pengecekannya Cuma Hanya Lihat di KTP Dan orang yang datang Karena Memang harus datang Orangnya Jadi Kalau kita Ini Melakukan Pemindahan Hak Atau Meningkatkan Hak Itu Orangnya Harus datang Untuk dilihat Sesuai dengan KTP Atau tidak Jadi Dia sudah Datang Tetapi Orangnya Sudah Salah Itu Bisa Saja Seperti Itu Jadi Macam-macam Itu adalah Cara kerja Nah Sekarang itu BPN Telah ada Telah Dibentuk Satgasus Anti Mafia Tanah Dan Mereka Bekerja Karena Itulah Berkoordinasi Dengan Dengan Apa Dengan Kepolisian Dengan Kejaksaan Dan sebagainya Mereka bisa Menghadapi Mafia-Mafia Walaupun Didukung Ada Ada Bakingnya Orang-orang hebat Di belakang Jadi Itu Itulah Komitmen Dari BPN Tetapi Bukan berarti Mafia-Mafia Tanah Itu sudah Habis Habis ya Tidak Tetap saja Mereka ada Lebih kuat Satgasus Kuatnya Satgasus Mereka Ada Backing Yang Lebih kuat Lagi Kadang-kadang Seperti itulah Mafia Oke Tapi dari BPN Sudah menyiapkan Satgasus Untuk Menghadapi Mafia-Mafia ini Mas ya Meskipun Mafia Tanah Juga mempunyai Backing Yang Besar Juga Mereka akan Mencari lagi Dan sebagainya Begitulah Dalam Kenyataannya Jadi Pemerintah itu Tidak akan Melawan Habis-habisan Mafia Tanah Tersebut Dan Kita tidak Mau dikalahkan Oleh Mafia Seperti itu Baik Mas Kembali lagi Ke kasus Yang sedang Kita bahas Ini Ada laporan Dari warga Desa Bojongkoneng Kecamatan Babakan Madang Ke Komnas Ham Nah Pertimbangan nih Mas Dalam memutuskan Seketa Tanah Yang terjadi Antara Rocky Gerung Dengan Sentul City Mas Menurut saya Bisa saja Misalnya Kalau mereka Telah mendiami Daerah tersebut Misalnya Belasan tahun Sudah Ya kan Harus ada penyelesaian Secara baik-baik Itu Bisa Dimediasi Oleh Komnas Ham Bagaimana Hal tersebut Yang satu Misalnya Ada Hak Ya HGB Yang satu lagi Telah mendiami Hal tersebut Sudah Puluhan tahun Ya kan Maka itu Bisa dimediasi Nah Saya berpikir Apa yang dilakukan Oleh Komnas Ham Baik Hal tersebut Dan kita dukung Moga-moga Akan Terjadi Hasil Yang Sama-sama Menguntungkan Begitu Dan harus Dihat Bahwa Pemerintah Adalah mendukung Mendukung Investasi Ya Tetapi juga Menjadi pemerintah itu Harus mendukung juga Hak-hak Kelihatan Indonesia Ya Tidak Jadi Di antara itulah Nanti akan Pemerintah Bersikap Baik Mas Ini Mas Kalau saya Cek di berita Berita online Yang sudah Ada Infonya Sudah ada Pihak dari Yang bersengketa Yang membicarakan Solusi Ini Mas Sendul City Sudah membicarakan Tentang solusi Memang belum disampaikan Seperti apa Bentuk solusinya Nah dalam kasus Sengketa Tanah Ini Mas Mungkinkah Ada win-win solution Dua pihak Yang bersengketa Saya rasa Akal sehat kita Mengatakan Selalu Selalu ada Karena kita ini Selalu Tidak Tidak ada orang Ingin sepenuhnya Ingin mencederai Orang lain Tidak ada orang Ingin mengganggu Orang lain Jadi kita Ingin mencari Selalu adalah Keamanan Kenyamanan Bagi kita Jadi selama adalah Hak-hak kita adalah Bisa Dihormati oleh Orang lain Ya Tidak merugiakan Orang lain Kita cari rumus Maka Pasti bisa kita temukan Kalau menurut saya Seperti itu Jadi saya yakin Itu akan Bisa dilakukan Jadi Saya Yakin kepada Akal sehat Oke Mas Tafik Atau jangan-jangan Solusinya sebenarnya mudah nih Mas Seperti kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden Bang Ali Mutar Ngabalin Yang seharusnya Saat disomasi Sentul Siti muncul Saat somasi Sentul Siti muncul Maka Rokidurung Tinggal tunjukkan Surat-surat kepemilikan Maka urusan selesai Apakah bisa seperti itu Mas Tafik? Menurut saya Itu adalah hal yang Seharusnya Dilakukan Ya kan Tetapi mungkin Di belakangnya itu Kan ada Persuasaan lain Ya mungkin Saya tidak menyebut Rokidurung Ya kan Tetapi mungkin Ada tetangganya Pak Rokidurung Dia itu lah Mungkin telah Mendiami disitu Selama 20 tahun Lebih Saya tidak Berbicara Personal Pada Pak Rokidurung Pak Rokidurung Itu bisa Menyelesaikan Persoalan itu Sendiri Kenapa? Dia orang berani Dan sudah saya bilang Tadi Masa dia tidak berani Menghadapi Suiteng Ya kan Dengan presiden Saja berani Jadi Dia akan Menyelesaikan Sendiri nanti Tetapi saya ingin Mengatakan Ini adalah Kepada masyarakat lain Yang di sekitar Yang bersama-sama Dengan Pak Rokidurung Pasti Ya Harus Dilihat Mereka Berapa lama Mungkin dia Sudah lebih lama Mendiami tempat Tersebut Daripada Pak Rokidurung Ya Jadi saya tidak ingin Menegapi Pak Rokidurung Itu adalah urusan Pak Muhtar Ngebalim Saja Ya Nah itu adalah Bukan urusan saya Ya Apalagi sentuh Pak Rokidurung Gak bisa kita takapi Karena beliau ini adalah Ada kemampuan Saya yakin dia akan Menghadapi dengan Sangat berani Sentur Siti Siapa saja Dia saya lihat di TV Pak Rokidurung Berani Masa dengan Suiteng gak berani Oke baik Mas Tafik Nah kesimpulannya nih Mas Tafik Di mata BPN Seperti apa nih Solusi terbaik Bagi kedua belah pihak Yang bersengketa Sekaligus ini juga Pelajaran bagi publik kan Agar makin peduli Dengan peraturan negara Dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar Pokok-pokok agraria UUPA Kalau di dalam konteks Kepemilikan tanah Kuncinya adalah pada Clear and clean Itu tidak ada lagi lain Jadi untuk melihat Untuk memastikan Bahwa tanah tersebut Benar-benar tidak ada masalah Maka harus ada Check and recheck Yang kita lakukan Yang kita lakukan pertama adalah Kalau kita beli Di sebuah areal Lalu di tempat tertentu Kita datangi Kita datangi Itu RT Kita konfirmasi Kepada RW Kemudian nanti Harus dikeluarkan surat Bahwa itulah Tanah tersebut Ada kesaksian Kepala desa Baru kita boleh beli Kalau tidak Maka Menjadi masalah Belakangan Itu harus kita lakukan Jadi tidak bisa Kemudian Seseorang mengatakan Saya sudah membeli Kepada Penggarap sebelumnya Barangkali penggarap sebelumnya Itu juga sudah dijual Kepada orang lain Jadi kita mungkin adalah Yang dijual yang keempat kali Yang bisa saja Seperti itu Itu harus hati-hati Jadi Dengan penegasan Bahwa saya sudah membeli Dari seseorang Itu bukan berarti Bahwa pembeli tersebut Sudah Terjamin Secara undang-undang Ya kan Karena bisa saja Dia membeli Tanah tersebut Yang keempat kali Sudah dijual Kepada orang lain Berkali-kali Itu bisa terjadi Kalau di dalam konteks Kita di Indonesia ini Jadi bukan disitu saja Pada pemiliknya Tetapi pada orang lain juga Kita Yang harus kita konfirmasikan Maka orang lain itu adalah Pejabat Setempat Ya itu adalah RT RW Kepala desa Dan seterusnya Baik Terakhir nih Mas Taufik Kapan nih Kira-kira penelusuran BPN Atau sengketa ini Selesai? Saat Begini Kalau kita itulah Sama-sama megang Memegang Bukti kepemilikan Itu boleh Akan kita lihat Segera Bukti tersebut Mana yang lebih duluan Keluar Maka kalau memang Yang belakangan itu Bisa digugurkan Mungkin ada kesalahan Tetapi kalau misalnya Satu ada hak Kepemilikan Satu tidak Tetapi yang tidak Itu adalah Dia telah mendiami Daerah itu adalah Puluhan tahun Itu adalah ada Persuat lain yang harus Kita selesaikan Bukan disitu saja Jadi tidak bisa Kemudian Kita Kita berbicara Tentang hukum Secara Secara Tegas Tetapi Harus ada Pendekatan-pendekatan Lain Karena mereka telah Mendiami itu Puluhan tahun Ingat ya Orang Sebelumnya Saya Sempat dibully Karena dianggap Ini saya adalah Bicaranya ngacu Masa sertifikat itu Lebih lemah Dibandingkan dengan Penguasaan fisik Saya mengatakan Bahwa dua-duanya Harus Kalau kita Ada sertifikat Tetapi kalau kita Itu tidak Menguasai secara Fisik Ya tidak bisa Ya kan Nah kalau itu Kalau kita ada Sertifikat Orang kita lihat Sudah Berusaha Atau sudah Sebulan Di dalam Lahan kita Itu segera Kita usir Itu tidak ada Masalahnya Kita panggil Preman Kita panggil Siapa saja Tidak apa-apa Tetapi kalau Sudah puluhan tahun Ingat ini kalau Sudah puluhan tahun Itu tidak bisa lagi Kita mengusir orang Itu adalah Dengan Sepihak Dengan memanggil Preman Saja Tidak bisa Ya Tetapi harus ada Pihak lain Yaitu yang paling tepat Adalah Pengadilan Ya Yang seperti itu Ini ingat betul Jangan sampai Saya dibully lagi Seakan-akan Saya itulah Membenarkan orang Untuk mencaplok Tanah orang Tidak Tetapi Saya ingin mengatakan Bahwa kalau kita Ada Ada Sertifikat Ya Maka Kuasai tanah itu juga Kita Tanamilah Pohon disitu Bangunlah rumah Disitu Pagarilah Itu Secara jelas Bikin patoknya Itulah cara Penguasaan Yang benar Tetapi kalau sudah Bertahun-tahun Puluhan tahun Itu rumah orang lain Orang lama-lama Negara itu akan Mengakui Yang menuduki tersebut Itu Yang disitulah Kemudian hadir Komnasan Ya Bisa hadir Komnasan Tidak ada masalahnya Kita lihat nanti Oke Oke terima kasih Mas Tuku Tafikol Hadi Selaku jubir BPN Sudah bergabung dengan Newsmaker Terima kasih Mas Tafik Sehat-sehat selalu Mas Ya demikian Newsmaker pekan ini Kita akan ketemu lagi Pekan depan Dengan arah sembur menarik lainnya Saya Alfa Mandalika pamit Sampai jumpa 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 Terima kasih.